Pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang menimbulkan situasi sulit di berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional, pelayanan yang diberikan Bea Cukai harus terus berjalan. Dengan optimisme menuju kenormalan baru, Bea Cukai terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan arus impor barang. Dengan mendukung protokol kesehatan untuk Masker, cek. Oke, cek. Hand sanitizer, cek. Siap, cek. Semua dalam kondisi sehat, ya? Siap, siap. Sehat. Baik, mari kita berikan yang terbaik. Bea Cukai Soekarnata, siap menghadapi new normal. Semenjak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi penyebarannya. Physical distancing, penggunaan masker, hand sanitizer, disinfectant, dan anjuran untuk selalu mencuci tangan adalah protokol yang terus digaungkan. Semua aktivitas berlis secara daring dan dibuat sefleksibel mungkin agar bisa dikerjakan dari rumah, tetapi dengan output yang maksimal. New normal adalah kebijakan yang akhirnya dikeluarkan sebagai langkah untuk penyesuaian aktivitas keseharian di tengah pandemi COVID-19. Bea Cukai Soekarnata sebagai salah satu organisasi pemerintah terus berinovasi sejak awal untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa. Pembatasan aktivitas tata buka bukan berarti pelayanan berhenti. Pelayanan dimaksimalkan dengan peralihan layanan fisik menjadi layanan digital dan dilakukan secara daring. Disediakannya layanan mandiri yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna jasa untuk melakukan tracking terhadap dokumen dan mengecek status dokumen serta barang miliknya. Selain melalui berbagai aplikasi seperti Adek, Apel, Akang, dan Tikket, Bea Cukai Soekarno-Hatta juga menyediakan komputer yang dapat diakses secara mandiri di meja front desk dengan tujuan mengurangi kontak langsung dengan petugas. Tidak hanya sampai di situ, Bea Cukai Soekarno-Hatta secara maksimal memberikan pelayanan dan konsultasi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna jasa melalui email, chat Bravo, dan kontak senter Bravo. Bahkan, dibentuknya tim khusus siaga COVID untuk pemaksimalan pelayanan percepatan dalam barang penanganan COVID melalui email khusus dan tim LO. Pelayanan yang baik tidak cukup hanya dari kelengkapan perlalatan, tetapi juga dari kesiapan sumber daya manusia. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pegawainya melalui protokol kesehatan yang ketat, organisasi terus memantau kondisi kesehatan pegawainya melalui laporan secara rutin kondisi kesehatan, penyediaan masker, hand sanitizer, face shield, vitamin, dan pengecekan suhu setiap pegawai yang akan masuk ke area kantor. Bahkan, secara rutin dilakukan penyemprotan desinfektan dan dilakukan pembersihan dengan baik di setiap akses umum untuk menjaga keselamatan bersama. Jadi, bagaimana dengan kamu? Sudah siap kan dengan New Normal? Facing the New Normal with the New Energy Salam Lepas Landas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.